Intro Shalom setelah jumpa lagi dalam program pacar di Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Galatia 6 ayat 7 Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Soalnya kita punya peribahasa dalam bahasa Indonesia berkata Ada asap, ada api Artinya apa? Setelah sesuatu itu ada penyebabnya Di rumah saya, di komplek rumah kami Ada tetangga yang seringkali membakar sampah dari daun-daun kering Dan kami pasti tahu Karena apa? Asapnya masuk ke halaman kami Dan kami mesti tutup jendela dan pintu Supaya tidak mengganggu kami Karena ada orang bakar-bakar sampah Maka hari itu kami kena asapnya Soalnya hari ini Api apa yang sedang kau nyalakan dalam hidupmu? Apakah itu sebuah api kebaikan? Api kemurahan? Api kasih? Kalau kau menyalakan itu Pasti ada efek baik Yang orang lain akan alami Tapi juga Engkau alami Tapi kalau hari ini kau sedang menyalakan Api-api yang negatif Api kemarahan Api kebencian Api cemburu Atau api apa saja Yang negatif Yang kau nyalakan Pasti orang lain akan terdampak olehnya Tapi hidupmu juga Akan terdampak olehnya Di mana ada api Di sana ada asap Hari ini perhatikan Apa yang sedang kau nyalakan dalam hidupmu Betapa bahagia kita Kalau semua api yang kau nyalakan dalam hidupmu Adalah api-api yang positif Yang baik Dan kau akan menerima juga Semua yang baik Yang positif Bagi hidupmu Saya berdoa Jangan jadi orang bodoh Jadilah orang bijaksana Saya udah renungan hari ini Menyadarkan semua kita Tuhan Yesus Memberkati